Hari Jumat yang lalu berhasil mengumpulkan satu kasus yang barangkali. Ini kasus pertama yang kita sidik setelah keluarnya aturan Menteri Kesehatan yang menyatakan tembako gorila ini, bahasa umumnya ya, bahasa pes saya menggunakan, tembako gorila ini sebagai jenis narkoba Gunungan Satu. Ini kasus pertama yang kita buka. Barangkali kalau dilihat dari sisi barang bukti tidak banyak, tapi ini memberikan bukti kepada kita, daerah kita juga sudah memasukkan barang ini. Ada masyarakat memberikan informasi tentang perledaran tembako gorila di daerah Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara oleh seseorang yang di sinyal B. Berhasil ditangkap dua orang tersangka. Satu orang tersangka AS alias A bin J, dan satu lagi MR alias R bin J. MR alias R bin J ini masih kategori anak, karena usianya belum 18 tahun. Terima kasih telah menonton!